Mengawali informasi hari ini saudara berdasarkan hasil survei Liberta Institute, elektabilitas asli jauh unggul di Nadi. Dari 1.202 responden, 73,5% memilih asli, sementara pasangan Nadi hanya mendapat angka 20,3%. Selebihnya responden memilih tidak menjawab. Dan hari ini pun saya agak cepat juga, karena jam 1 saya sudah terbang kembali ke Sumatera Barat. Lembaga survei Liberta Institute berilis hasil survei elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam untuk pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang. Dari hasil survei yang dilakukan sejak 17 hingga 23 Oktober 2024, pasangan asli jauh mengungguli pasangan Nadi. Survei dilakukan secara tatap muka, melibatkan 1.202 sampel secara acak yang tersebar di 12 kecabatan sekota Batam. Hasilnya pasangan wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Ahmad Li Claudia Chandra, unggul 73,5% dari pasangan Nuryanto Hardy Selamat Hun, yang mendapat 20,3%. Sebanyak 0,3 responden memilih golput, 5,9% belum menentukan pilihan. Sementara itu secara head-to-head, Amsakar dan Li Claudia juga jauh lebih unggul. Elektabilitas Amsakar mencapai 73,4%, Nuryanto 20,2%, golput 0,3% dan tidak menjawab 6,1%. Sementara Li Claudia 57,8%, Hardi Selamat Hun 22,7%, 0,3% golput, 19,1% tidak menjawab. Tingginya elektabilitas pasangan asli dikarenakan masyarakat jauh lebih banyak mengenal pasangan tersebut, serta pengalaman menjadi wakil wali kota Batam. Yang melawan dengan pasangan Nadi dengan profesi 20,5%. Apakah hasil ini bisa berubah hingga... Kalau melihat gambarannya, berubahnya tidak akan terlalu jauh. Tadi tidak akan lebih dari 2,9%, 3% lah plus minusnya. Jadi, turun pun tidak akan lebih dari 3%, naik pun bisa seperti itu. Nah, untuk yang paling dominan sih, yang abang lihat sendiri, apa sih mengambil elektabilitas mereka ini? Pertama, kalau kita tidak bisa seperti ini ya, kalau kita bisa buka lagi datanya tentang kepuasan pemerintahan, saat ini tiga kepuasan pemerintahan tinggi, datang 70%. Pasangan yang pemerintahan ini dua orang, namanya Rudy dan Amsakar Ahmad. Jadi, selama dua kali periode, itu membuat posisi yang sekarang amat kuat. Nah, dan di mana-mana yang gambar yang sudah sampai dua kali itu, itu posisinya sangat kuat, karena masalahnya dia mengikut terus dengan oleh kontak. Hasil survei ini dinilai tidak akan jauh berubah ke depannya. Bangun Selentra melaporkan dari Batam.